Ajan ges umuran serta bangga kerdisian, orang yang jeng lengan sepeda klasik atau sepeda ontel masih dipegang rungku sebagian masyarakat. Kawasan yang dilakonan kusulah seji komunitas sepeda ontel di Kabupaten Bandung. Minangkata reka pikirnya memulai atas sepeda jaman biharite, atas anggota komunitas, tawalese sepedahan numpak sepeda klasiknya, kamang pirang lalu waknu ayah di Bandung Raya. Nyaka waskitu kaya anak-anak nalika komunitas sepeda klasik atau sepeda ontel, riung mung pulung ngalakonan kagiatan sepedahan di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Lianti rutinan etak kagiatan anumayeng dilakonan kunura resep sepeda klasik saban poeminggute, mangrupa selesai jitareka nonoman pikir ngamu mulai sepeda ontel. Sepedah ontel, rakat pisan jengsajarah masyarakat Indonesia jaman bahila, atau adina mangsa penjajahan. Dina etak komunitas ontel teilah harna sepeda hanu dipake na teh umur na lewi tiopat puluh tahun. Samala salah sehiji sepeda na diproduksi dina tahun 1810. Salah seorang anggota komunitas sepeda PSBB Asep Budi Hardiana ngebreken, dina etak komunitas te hai dua rupa sepeda ontel anu dipake, nyeta palang jeng dames. Asep ngembohan dirina ges lewi ti sapuluh tahun make sepeda hebel na, dina raga ngamu mulai budaya transportasi masyarakat Indonesia jaman bahila. Keresan, abdi sarang sadayana, rencanan, ambillah, mencintai kendaraan does, pasi, ngejunnya etak, keras, etate, yanu, sajarah, di Kapungpur, ngejun jaman penjajahan, dan kan ngelesarikan budaya, ngelesarikan, untuk budaya, 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 karulun. Etasapedah klasik atau asapedah ontel teh dipiharap bisa dipigandrung tur tadi memulai kubalarea, sangkan etasapedah titinggal jaman penjajahan bahila, bisa ngajanggelek selawasna turmual tepika ilang musnah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV